Begal hape bersenjata api gentayangan di Kebon Jeruk, pelaku sasar bocah di dalam gang sempit. Kejadian jam red hape di sini menggunakan senjata hape itu kapan? Malam minggu, jam 8.11 lah kurang lebih, setengah sembilanan, setengah sembilanan? Setengah sembilananan, Pak pada saat itu memang anak-anak lagi pada duduk? Biar saya sih anak-anak di sini pada main sih, namanya anak-anak. Terus tiba-tiba ada satu kendaraan merampir anak-anak duduk, ya pada takut lah namanya anak kecil. Entah bohong atau bener kan tapi sih takut namanya anak kecil. Sempat ditodongin senjata tapi cuma dilatihkan aja, Pak. Kurang tahu deh yang percis taunya di situ doang, saya juga kan lagi pas kerja pas pulang. Tapi yang pasti pelaku ngeluarin pistol aja gitu, Pak. Iya kalau kata anak-anaknya sih katanya pistol, cuma kan saya kan kurang tahu juga. Kalau abang sendiri udah lihat CCTV-nya, Bang? CCTV sih udah ngeliat, cuma kan nggak tegas. Apapunnya dua orang ya, Bang? Apapunnya dua orang. Abang, mpon apa sih Bang yang diambil? Mpon sih nggak seberapa, Mas. Mpon apaan, Bang? A20, Samsung ya, Bang. Nah itu abang sendiri udah buat laporan, Bang? Udah udah buat laporan. Bang, Bang, untuk BAS ini memang sering kejadian seperti ini, Bang? Saya kan orang kontrak di sini. Mungkin kata orang-orang sini pada kejadian sering, penyambatan, 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 motor. Cuman katanya nggak ada pergerakan. Ya saya kurang tahu juga nama saya orang kontrak di sini. Betik patroli juga kurang di sini, Pak. Ya kalau bukan masalah patroli, kurang tahu juga ya saya. Mungkin adanya KRT atau warga sini lah.